PEMBICARA 1 Kalau mengenai uang bulanan yang dikirimnya itu kurang dari kesepakatan Ataupun surat perjanjian yang dia buat kan dia minta 40 Tapi kadang yang disetujuin itu 20-25 yang disetujuin kan Nah intinya yaudah lah syukurin aja Karena kan kemarin itu kan memang kena dampak Nah sekarang kan baru normal Jadi berapapun itu lagi pula kan kamu kan juga udah bisa cari uang Jadi kamu serakah? Jadi semuanya kamu mau Gemas dengan sikap Inara yang tidak masuk akal menuntut Virgon Feby belak-belakan mengungkap pribadi Inara yang selama ini disembunyikan Feby tak habis pikir dengan keinginan Inara Yang bersikuku meminta uang sebanyak 12 miliar rupiah kepada Virgon Tapi kadang-kadang di kamera sama aslinya emang beda Mengenai yang 12 miliar menurut aku itu kebanyakan Inara ya Karena kenapa? Karena gini kamu mau minta bulanan iya Kamu minta gonung gini iya oke Kamu minta royalti juga iya Terus kamu juga seraka lagi kamu gugat lagi 12M Yang bener aja lah Yang bener aja Namun bagaimana dengan Virgon sendiri? Benarkah sang kakak mengakui kalau Virgon adalah sosok lelaki yang susah untuk setia? Apalagi belakangan, Virgon diisukan menjelin asmara dengan Kia Putri Di saat status pernikahannya dengan Inara belum selesai Aku ketemu Kia Putri itu, kita lagi rame-rame Lagi ada grup bandnya juga, lagi ada orang-orang yang lain Semua sebatas kita ketemu sekali, dia jabat tangan Hai kak, kata dia Oh iya, namanya siapa? Aku Kia Kau Feby Oh iya kak, terus dari mana? Oh gini, oh gini-gini, oh hobi Dan disitu cuma ngomong hobinya motor Suka motor gede, udah Abis itu dia pulang, aku pulang, aku gak pernah ketemu lagi Sepenglihatan aku jujur, gak ada apa-apa yang kemarin Kan yang kemarin ditanyain Yang pertemuan aku kemarin dong, aku mau jujur Aku gak suka yang bohong-bohong loh Tapi kalau kita kan gak tau berjalannya waktu mereka ngejalanin Kan aku gak tau Tapi yang jelas pesenku disini Mau dengan Kia Putri, mau dengan siapapun gak masalah Tapi selesaikan dulu ini Ketok palu dulu Nanti mau ABCD siapa, terserah Mau buka hati, mau buka diri Untuk banyak orang, gak ada masalah Berarti harus diselesaikan masalah ini dulu Baru boleh pakaran dengan Kia Oh iya dong, ya Tapi kenal sama si, apa Kia? Kia itu ya? Kia Putri Nah untuk napkas ini kan masih kekeh 12 minyak itu seperti yang terjadi Iya itu untuk inilah Untuk keperluan anak-anak sampai berani selesai Kulian Oh iyalah jelas Pengen cepat selesai semuanya Supaya bisa fokus ke bisnis aja Jadi sama anak-anak Berarti kalau pengen sama Agar pendamainnya berjalan panjang Apa aja harus diurutin Masalah pendamainnya apa aja? Ya ada sih Pendamainya tinggal dah Ya kita tunggu aja lah Terus hukumnya seperti apa Terus hukumnya begitu Terus hukumnya Terima kasih.